Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Cuma kasih kerana terusku sama di dalam channel ini yang pasti mengeluarkan berita-berita terkini setiap hari. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Silah tinggalkan komen anda, kerana setiap komen anda amatlah dihargai. Sekali lagi, Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Sebentar lagi, kita akan mulakan berita hangat pada pagi ini. Dalam kiraan 1, 2, 3, berita hangat Malaysia tercinta. Salam sejahtera Malaysia, selamat petang tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. Kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi tanda tanya sampai sekarang ini. Sudah hampir 10 hari. Hari ini kalau saya tidak silap, hari ke-7. Hari ke-7, untuk kerajaan belum ada kabinet lagi. Tetapi, kita sudah ada gambaran, gambaran jelas bagaimanakah kabinet yang mahu dibentuk oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kita dapati kabinet kali ini adalah kabinet yang bukan konvensional. Maksudnya, bukan kabinet yang pernah kita dengar sebelum ini. Bukan kabinet yang ingin meminta sokongankah, meminta belas kasihan kah, supaya menteri-menteri tetap setia kepada Perdana Menteri kah, jek-jek kah, mengampu kah, membodek kah. Ini bukan kabinet yang Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu. Tapi, Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu supaya kabinet ini yang mengutamakan negara, mengutamakan rakyat, mengutamakan keperluan rakyat. Dan paling penting adalah yang sama, kemestri yang sama, ada fokus yang sama, ada tujuan yang sama, ada daun humble yang sama seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim. Baru kali ini, tahulah Menteri Kabinet kali ini. Kamu tidak boleh lagi untuk bermewah-mewahan di pejabat, bermewah-mewahan dengan kereta yang mewah, walaupun mungkin kereta masih lagi bagus, kereta rasmi, menteri masih bagus, lantai masih bagus, tempat duduk masih bagus, segala masih bagus. Jadi, Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri memberikan memberikan teladan kepada bakal-bakal menteri yang akan diumumkan. Dia sendiri tidak mahu ada kereta Mercedes baru kah, kerusi empuk yang lebih hebat kah, lantai yang masih baik perlu di-upgrade lagi kah. Tapi, apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu adalah Kabinet yang betul-betul dapat memperkasa, dapat membantu rakyat, dan dapat membela nasib rakyat yang semakin terhimpit dengan kesusahan hidup. Inilah Perdana Menteri kita. Jadi, pada pendangan saya, baguslah kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menamakan mereka-mereka yang memang hidup sederhana. Akan menamakan mereka-mereka yang betul-betul dapat berhikmat dengan cemerlang, dengan jujur, dengan ikhlas untuk negara tercinta. Jadi, saya harap dan rakyat pun harap bahawa menteri-menteri yang bakal dilantik ini adalah mereka yang betul-betul berkelayakan. Bukan menteri-menteri yang kuat mengampu. Jadi, inilah reformasi yang bakal dibawakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Inilah reformasi yang dinantikan oleh rakyat jelata. Menteri Kabinet tak lama lagi. Bakal diumumkan, walaupun kita sudah ada sedikit gambaran siapa dan siapa, tapi kita belum lagi umumkan kerana belum ada pengumuman ras ini. Yang pasti, kita berharaplah betul-betul kali ini menteri-menteri yang bakal dinamakan ini adalah mereka yang betul-betul boleh buat kerja. Denyuk Nadi, suara rakyat bergemar di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Dan juga berikan komen kamu. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat petang tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. Denyuk Nadi, suara rakyat bergemar di channel ini. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. Kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi tanda tanya sampai sekarang ini sudah hampir 10 hari. Hari ini kalau saya tidak silap, hari ke-7. Hari ke-7 untuk kerajaan belum ada kabinet lagi. Tetapi kita sudah ada gambaran, gambaran jelas bagaimanakah kabinet yang mahu dibentuk oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kita dapati kabinet kali ini adalah kabinet yang bukan konvensional. Maksudnya bukan kabinet yang pernah kita dengar sebelum ini. Bukan kabinet yang ingin meminta sokongankah, meminta belaskasihankah, supaya menteri-menteri tetap setia kepada Perdana Menteri kah, jek-jek kah, mengampu kah, membodek kah. Ini bukan kabinet yang Datuk Seri Anwar Ibrahim mau. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim mau supaya kabinet ini yang mengutamakan negara, mengutamakan rakyat, mengutamakan keperluan rakyat. Dan paling penting adalah yang sama, kemestri yang sama, ada fokus yang sama, ada tujuan yang sama, ada daun humble yang sama seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim. Baru kali ini, tahulah menteri kabinet kali ini. Kamu tidak boleh lagi untuk bermewah-mewahan di pejabat, bermewah-mewahan dengan kereta yang mewah, walaupun mungkin kereta masih lagi bagus, kereta rasmi, menteri masih bagus, lantai masih bagus, tempat duduk masih bagus, segala masih bagus. Jadi, Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri memberikan, memberikan teladan kepada bakal-bakal menteri yang akan diumumkan. Dia sendiri tidak mahu ada kereta Mercedes baru kah, kerusi empuk yang lebih hebat kah, lantai yang masih baik perlu di upgrade lagi kah. Tapi, apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu adalah kabinet yang betul-betul dapat memperkasa, dapat membantu rakyat, dan dapat membela nasib rakyat yang semakin terhimpit dengan kesusahan hidup. Inilah Perdana Menteri kita. Jadi, pada pendangan saya, baguslah kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menamakan mereka-mereka yang memang hidup sederhana. Akan menamakan mereka-mereka yang betul-betul dapat berhikmat dengan cemerlang, dengan jujur, dengan ikhlas untuk negara tercinta. Okey? Jadi, itu. Jadi, saya harap. Saya harap, dan rakyat pun harap bahawa menteri-menteri yang bakal dilantik ini adalah mereka yang betul-betul berkelayakan. Bukan menteri-menteri yang kuat mengampu. Haaah. Jadi, inilah reformasi yang bakal dibawakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Inilah reformasi yang dinantikan-nantikan oleh rakyat jelata. Menteri Kabinet tak lama lagi bakal diumumkan walaupun kita sudah ada sedikit gambaran siapa dan siapa tetapi kita belum lagi umumkan kerana belum ada pengumuman ras ni. Yang pasti kita berharaplah betul-betul kali ini menteri-menteri yang bakal dinamakan ini adalah mereka yang betul-betul boleh buat kerja. Denyuk Nadi suara rakyat bergemar di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe. like dan share dan juga berikan komen kamu. Kita jumpa lagi. Bye. Bye.